What's up school fans, welcome back to Time Out Ditunggu prediksi kalian di comment section di bawah Tapi mau ngingetin aja, besok gue akan mengadakan live chat Itu kalau ngga lah game-nya besok tuh jam 10 pagi kalian ya Jadi bagi kalian yang besok akan nonton game tersebut Jangan lupa untuk ngampir juga nih ke channel gue Untuk ngobrol-ngobrol sama gue saat lagi pertanyaan tersebut berjalan besok ini Jadi Dub Nation dan juga Bandwagon-nya Phoenix Sun BWN-nya Golden State Warriors dan juga Real Fans-nya Phoenix Sun Semua ditunggu, semoga besok ada 500 orang lah ya Masuk live chat gue, amin Tapi gue sekarang juga mau share dulu nih sebuah photo dan juga postingan dari NBA Info Ini keren banget ya Jadi satu keluarga dari Indonesia itu kemarin Mereka nonton di Stable Center pertandingannya Clippers lawan Golden State Warriors Dan mereka kebetulan duduknya memang kayaknya mereka udah ngincar ya Kalian ada tau juga itu tempat keluarga pemain Keluarga itu section 105 harusnya disitu Mereka bawa sign gede banget Bilang kalau mereka terbang mungkin 20 jam dari Indonesia hanya untuk nonton Chef Curry Dan lo tau Steph lah ya Kalo kalian udah liat Travel for Basketball gue yang member Lo tau kan kalo Steph itu selalu berhenti untuk ngasih taat tangan ke fansnya dia Ke fansnya dia setelah selesai pemanasan Dan itu dilakukan dan akhirnya fans dari Indonesia pun itu dapet taat tangannya Steph Curry kemarin ini Tapi yang luar biasa menurut gue adalah Ini kayak conversationnya pasti sangat mengesankan kayaknya untuk Steph Curry Karena dia bisa inget dan dia sampe ninggalin komen di postingannya keluarga Indonesia tersebut Dan of course GP itu juga follow mereka juga sih So I'm very very amazed banget dan juga seneng banget sih Karena menurut gue ya semakin banyak fans Basket dan juga fans NBA di Indonesia itu semakin baik Bagus Sampe salah ngomong gue tapi pasti happy for them though Itu what an experience menurut gue Gak semua orang bisa ngerasain itu Jadi gue yakin experience tersebut akan mereka cherish the whole life Dan gue yakin juga mereka akan semakin ngefans sama Steph Curry And of course GP itu juga Oke itu adalah opening kita hari ini Kita langsung masuk aja ke komen hari ini Komennya datang dari Izuddin Salman Al-Farisiwa Dia bilang Salah gak di Suramadu Cuma mau kasih tau rekor menang kalah itu 18-2 Bukan 11-11 Kalau 11-11 katanya itu adalah Shopee Gue agak salah bacanya Tapi yaudah gue bacanya sekali lagi deh Salam dari Suramadu Cuma mau kasih tau rekor menang kalah itu 18-2 Kalau 11-11 itu Shopee Tapi gue gak tau lagi jingglenya Shopee kayak apa Mau nyanyainya juga gak bisa ya Tapi pasti shout out to Izuddin Salman Al-Farisi untuk komen ini Menurut gue ini lucu banget sih Gue tadi yang kasih tau gue juga cislin ya Pas gue tau aja ternyata memang lumayan cocok untuk jadi komen of the day Once again thank you so much dong untuk semuanya yang sudah menonton time out kemarin ini Wah 15 ribu main viewsnya Seperti biasa kalau depannya Chef Curry gak pernah salah lah Gitu time out And of course thank you so much semua yang sudah meninggalkan komen juga Dan hari ini time outnya sedikit berbeda Karena hari ini gue akan mulai dengan ngomongin tentang tim nasional Indonesia kita Bisa ini gue bahas NBA dulu Hari ini berbeda sedikit Tapi gue mau bilang Mau kasih kredit kepada tim nas kita Terutama tadi di bawah pertama menurut gue Averse dan juga energinya Beda banget 180 derajat dari pertanyaan pertama Dimana tadi mereka di bawah pertama itu sangat kompetitif sekali Bener menekan defense-nya Lebanon Tapi memang tadi sayangnya di bawah kedua Sedikit kehilangan fokus tim nas kita Dan harus kalah akhirnya dengan skor 164 dari Lebanon Tapi menurut gue di bawah pertama itu Mereka memperlihatkan kalau kita bisa kompetitif gitu Kita bisa kempit dengan para pemain Lebanon ini Si tim nas kita Dina tuh kalau gak salah dengan skor 47 poin Mereka hanya ketinggalan 7 poin aja saat halftime Jawa Aduh Kalau gak salah nih singin gue 20 poin ya di bawah pertama ya Pemain lokal kita juga kayak Bram Kayak Pra Sardianus Tapi pada gak takut untuk ngedrive Dan akhirnya pada dapat free throw kan Seperti gue bilang drive aja gak apa-apa Karena kemarin kan gue sempet bahas bahwa Di game pertama itu yang dapet free throw hanya Jawa Aduh aja Total 7 free throw 7-7 ini dari dia Karena menurut gue di game pertama pemain lokal kita agak sedikit Apa ya Ragu lah untuk melakukan drive Tapi menurut gue tadi juga Pemain Indonesia pas melakukan drive itu gue liat ya Defense si Lebanon ini gak spesial-spesial banget sih Cuma memang badannya lebih tinggi-tinggi aja sih Lebih tinggi-tinggi pada pemain Indonesia Dan itu memberikan mereka lebih kesempatan untuk melakukan block ya Dan juga kita tau disitu ada si Ather Mayok Yang sangat atletis sekali Jadi mungkin juga pemain-main kita mikir 2 kali sih Gak mau naruh bola di ring ya Tapi tadi babak 2 itu menurut gue memang kayaknya stamina Kita seperti biasa lah ya ngomongin tentang stamina Karena starternya timnas itu bagus Cuma menurut gue kalo udah masuk ke second unit Itu second unitnya kadang-kadang suka susah Untuk bisa menyamakan level permainannya si first unit Jadi kenapa saat sudah mulai harus memainkan cadangan Permainannya timnas itu harus agak sedikit turun Plus tadi wasi tim menurut gue lumayan kampret banget Gara-gara si press tadi kena ejection Jadi press itu di ejected setelah kena 2 unsportman like foul Dua-duanya questionable menurut gue Yang kedua malah gue inget kayaknya gak jelas Bahaya si unsportman like ya Tapi gue ya gimana ya namanya juga wasit deh Kita harus sudah menerima keputusan wasit Kita gak bisa apa-apain lagi Tapi menurut gue tadi sejak si press tawa keluar itu Kita tau press tadi lagi lumayan naik tuh Tadi permainan dia tapi pas dia keluar Kayaknya temen-temennya pun juga terpengaruh Dan energinya tuh langsung turun sih Tadi pasti press itu kena ejection Tadi juga kalau ada satu yang beram Gue juga gak tau dia ngapain Tapi gak kena mukulnya ke pemain Lebanon Dan juga di call foul sih Terus plus di Lebanon di bawah kedua Gila namanya 3 pointnya hafalan banget Anjir Masuk semua 3 pointnya Tapi gak salah yang sebelum kotor 3 abis ya Itu dia mau ngelempar aliup ke temennya Malah jadi 3 point masuk Anjir kan Gokil banget aku kayak tadi di bawah kedua itu 3 pointnya si Lebanon Itu juga bener kayak bikin para pemain kita Kena mentalnya juga sih Langsung bubar ya itu harapan untuk bisa kompetitif di pertanyaan ini Karena langsung marginnya jauh banget Jawado hari ini 20 point Press 11 point Dan Abraham itu 10 point Tadi jawado gak salah sayangnya scoreless ya Di bawah kedua Seperti gue bahas memang jawado conditioningnya Belum at its best Karena jawado kan habis cedera ya Kemana juga dia di Jepang gak main banyak banget Itu menurut gue pundaknya dia udah berat banget sih Hari ini sih untuk bisa carry Indonesia Tapi kita kayaknya jangan taning di Lebanon lagi Boleh gak ya Kan di Lebanon ini agak-agak suspicious gini Gue gara-gara ada rumornya beberapa tentang Leicester Prosper Jadi gak pernah Leicester Prosper itu menjalankan 7 atau 8 kali testing Gue gak ngerti sih Cuma Anehnya kemarin itu kan Tim Las udah posting ya Udah bilang bahwa Leicester akan main nih Di game kedua Terus tiba-tiba si Leicesternya Last minute gue pas bangun juga baru tau tuh Ternyata Leicester hasilnya positif lagi Dan gak bisa bermain nih Tapi Gue agak aneh aja sih dengan hasil positif itu Karena Kenapa Leicester dong Yang lain kenapa positif kan pergi bareng sama latihan bareng Leicester pun juga udah latihan bareng sih Jadi I don't know I don't wanna say anything But it's kinda suspicious Semua gue ya I feel bad for Leicester sih Karena Leicester mungkin pengen banget udah Pengen berkontribusi juga untuk tim Las kita Walaupun memang gue Gak yakin kalau ada Leicester pun bisa menang Tapi gue yakin kalau ada Leicester At least marginnya bisa di bawah 20 poin Sebentar lagi Tampaknya tim Las kita akan kembali ke Jakarta Sekarang ini pertanyaannya adalah What is the next step? Apa nih? What's next for tim Las kita? Gimana agar tim Las kita kedepannya bisa lebih kompetitif Dan lebih bagus lagi Gue juga belum tau jujur kapan mereka tanding lagi Belum tau next gamenya kapan Kayaknya tahun depan tuh banyak banget agenda internasionalnya juga Tapi menurut gue yang paling crucial adalah Harus berani merubah roster sih Itu adalah yang mungkin para fans juga harapkan juga ya Ada beberapa pemain mungkin Ya mereka bilang Wah ini kayak kurang cocok nih Atau kurang gimana Menurut gue sih Pemain yang main semuanya layak semua Masuk ke tim Las menurut gue Kayak banyak yang protes tentang Govind Kevin Yonas Mungkin juga Johan Loren Menurut gue pemain-pemain tersebut Layak masuk ke tim Las Karena Govind pun juga udah pernah membuktikan dulu main Mainnya dimana waktu itu ya Di Johan apa? Di Bahrain Di Bahrain Main di Bahrain waktu itu Dia juga sebenernya waktu masuk juga not bad mannya gitu Cuma memang Govind kalau gue liat Grafiknya dari IBL Kemarin kayaknya permainannya memang sudah menurun sih Jadi memang agak mengejutkan banyak orang Kenapa Saat dia mainnya di IBL lagi turun Kenapa bisa dipanggil ke tim Las Jadi Kira-kira backgroundnya seperti itu sih Kenapa akhirnya ada sedikit Apa ya Sedikit ada gesekan lah ya Di social media Tapi menurut gue Pemain-pemain ini layak kok dipanggil lagi nanti semuanya Cuma Yang gue harapkan Mereka mau mix it up with young players Gimana cara mix it up ya menurut gue 12 10 ya Sisa 10 ya Karena gak ada lesson, gak ada archi Jadi 10 pemain yang ada disini Mungkin dipanggil lagi Dipanggil lagi untuk Seleksi lah boleh dibilang Atau TC Tapi TC nya itu harus ditambahin kayak 6 atau 8 pemain muda menurut gue Agar Pemain-pemain yang ada sekarang ini pun Juga gak ada di zona nyaman gitu Agar mereka juga merasa terdorong kayak gue Oh shit Ada orang yang bisa ngambil spot gue nih Di tim Nas nih Harus ada kayak gitu sih Rasa kayak gitu Agar Orang-orang apa Pemain-pemain tim Nas kita tuh Lebih termotivasi lagi Kedepannya Untuk bisa memberikan yang terbaik Ya Gue ada beberapa nama sih Untuk pemain muda mungkin Yang bisa diajak ya Mungkin kayak Patrick Yuda Kelvin Senjaya Aldi Zatur Bagir Shit Even if you wanna try Julian Alexander Gue gak tau Karena Julian Alexander ini Jagonya seberapa Cuma Hitung-hitung Regenerasi lah ya Walaupun gue tau Govin dan juga Kevin Jonas Ini sebenernya bagian Regenerasi dari tim Nas Cuma Cuma Ya menurut gue Zona nyaman itu akan jadi bahaya banget sih Untuk tim Nas Gue harapkan Apa ya Pemain-pemain yang ada sekarang ini Mereka harus mengebuktiin lagi sih Kedepannya menurut gue Terutama di IBL ya Mereka harus bisa main bagus lagi Tapi memang kita tau Level international is a different beast Different level Different beast Mentalnya harus beda banget sih Kalo mau main di international Harus punya kayak Healer instinct gitu Dan juga mental Pejuang Kalo main ada bilang Mental pejuang ya Gue suka tuh kata-katanya Mental pejuang yang Bagus banget sih Untuk bisa compete di level Apa International Untuk Derek Michael Jangan diganggu-gugat dulu deh Derek Michael itu harus fokus Untuk goal utamanya dia Yaitu main di NCAA Divisi 1 Dan gue harapkan kedua adalah Management tim Nas Bisa Mungkin diskusi dengan pelatih Diskusi dengan pemain Harus evaluasi semuanya Gimana sih kira-kira Agar tim Nas tuh kedepannya Bisa lebih bagus gitu Dan juga mungkin diskusi dengan Coach Raiko juga Kira-kira Apa bisa gak nih Selipin nih Beberapa pemain muda Ataupun tuh maunya Gimana sih cara pemanggilannya Karena gue tau Banyak banget orang kecewa Dengan Coach Raiko Banyak bilang Coach Raiko out Menurut gue Coach Raiko out itu Agak susah ya Karena dia Udah setengah jalan nih Kan ini sebenernya Fokusnya untuk 2023 2023 tuh tinggal Satu setengah tahun lagi Jadi menurut gue Kalo harus ganti pelatih baru Nyari lagi Harus adaptasi lagi Harus itu ini lagi Menurut gue Kayaknya untuk pelatih Agak susah untuk diganti We just have to rock with him Just gotta find a way How to make this shit work Menurut gue sih Tapi gue gak mau denger Alasan kayak Oh karena covid Makanya hasilnya kayak gini Karena kita udah susah Kayaknya kita hidup udah sama covid Maksudnya Kita udah harus bisa Expect Ataupun juga udah bisa Punya Apa ya Sesuatu kayak Oke nih Kalau ada Covid nih Harus gini-gini Maksudnya kita Harus siap dengan segala kondisi lah Karena menurut gue Ya sekarang ini Kita hidupnya emang udah begini Udah harus bisa Siap dengan yang unexpected aja sih Jadi Gue harapin Ada ini sih Ada apa Ada evaluasi internal Dan gue harapin juga Mereka bisa Pikirin caranya deh Gimana biar pemain-pemainnya Bisa lebih kompetitif Kedepannya Di level internasional Dan ya semua Ada inovasi baru aja Nanti dari timnas ya So itu adalah sedikit Tentang timnas Wah gak sedikit sih Sebenernya 10 menit gue ngomongnya Tapi sekarang kita pindah ke NBA Yang lebih santai lah Ngobrolnya Yang gak serius-serius Houston Rockets hari ini Tiga kali menang guys Secara beruntun Wah ini ada meme-nya Dari Shell Rockets are 3-0 Since this trash talk Interview with Adam Draxler Wah Gue gak ngejinks guys Tapi hari ini Rockets berhasil mengalahkan OKC Thunder Dia itu skornya Gue gak catet 102-89 Christian Wood With a dominant performance Dimana dia 24 point Dan juga karir high 21 rebound Christian Wood 3 game terakhir ini Juga gila banget mainnya Serta KPJ Camp Borders Junior Yang triple double Berkat teman-temannya Dengan 11 point 11 asis Dan 10 rebound Lawak banget sih Tapi tadi terakhir itu Pemain Rockets Itu kayak pemain bola Yang ngarahin bolanya Pake dada Terakhir itu Biar sih KPJ Yang dapetin reboundnya Agak bisa triple double Tapi Eh I need friends like that I need teammates like that Menurut gue Itu adalah teammates Yang sangat perhatian sekali Dengan teman-temannya Tapi KPJ menjadi pemain termuda Di Rockets Yang berhasil mencatat triple double Mengalahkan Rekores TV Franchise Gerson Matthews Juga solid sih Ini Boleh juga nih Diambil sama Rockets Bekas pemainnya Wizards Lumayan konsisten loh Udah beberapa game terakhir ini Di hari ini pun juga 19 point Dan termasuk 5 kali 3 point Stay woke guys About the Rockets Will they Will they ever lose A game again Itu adalah Apa ya tweet dari Salah satu fans Rockets Tadi yang gue liat ya Silas Abis dibilang mungkin In hot seat Langsung serius deh Kayak ngelatihnya Offenser Rockets Lihat lebih bagus ya Pas gak ada Daniel Tice Jadi kayaknya Kata fans Rockets Kayaknya gak boleh main Pake dua big sih Jadi satu big aja Si Christian Wood Dan ya It was working It's working for the Rockets Right now Dan gue penasaran aja sih Kedepan nanti Rockets akan gimana Plannya Karena katanya Rockets mungkin Mau entertain trade Untuk si Christian Wood Jadi dia kayaknya Pengen pindahin Christian Wood Mungkin ke salah satu contender And of course John Wall John Wall udah asking For some playing time Gue gak tau apakah Rockets ini memberikan dia Playing time atau enggak Kalo enggak John Wall Come to the Clippers bro Come to the Clippers bro We need some point guard We need a point guard To run our offense Wih Kalo John Wall ke Clippers sih Sadis sih Tapi katanya pilihannya Dantar Clippers Miami Heat Ataupun juga Milwaukee Bucks Satu young team lagi Yang juga on the rise Adalah Minnesota Timberwolves Yang lagi menang nih 7 dari 8 pertanyaan terakhirnya Mereka Wih Wih Ini hari ini menang tipis Atas Pacers 198 Skornya Number 6 Sekarang ini mereka di Western Conference Cat sebelum fall out Tadi 32 poin Edman 21 poin And D'Lo Clutch juga deh Hari ini 21 poin Dan juga 11 asis Indiana kalah Tadi gara-gara kehilangan Composure juga sih Dimana Duarte Rookie-nya Protes ke Wasit Langsung kena Technical Fall Dua kali And ejected Lalu setelah itu TJ McConnell Henry Carla Juga kena Technical Fall Sehingga Tadi dapet banyak sekali Free throw ya Si Minnesota Timberwolves Tapi tadi Pacers sebenernya sempet Ngejar terakhir-terakhir itu Tapi untungnya Ada si Josh Okogi With the big defensive play Dia ngeblok temen kita Yaitu si Justin Holliday Tapi memang Babak kedua Defensive Wolves Sih gila sih Gak ada obat Dimana Edman juga tadi Beberapa kali ngeblok Beberapa kali ngesteal juga Itu merubah momentum Sih dipertengian kali ini Dan Pacers Di babak kedua itu Hanya 29,3% Shootingnya Dan 3 poinnya 3 dari 20 Serta ada 9 turnovers I guess Timberwolves Got their swag Back Sekarang ini No, salah I guess Timberwolves Got their swagger back Sekarang ini Gua impress banget sih Tapi sama D-Low juga Dia was playing D Dan dia was boxing out Udah mulai bisa jadi leader juga So this is a good sign Untuk si Minnesota Timberwolves Mereka juga overcome Historic performance Dari Domata Sabonis Yang mencetak 16 poin 25 rebound Dan 10 asis 25 rebound Banyak sih But I really hope Si Minnesota ini Nanti bisa masuk ke play I think that's gonna be fun And then Hari ini Of course Banyak headline Tentang Ball Brothers Yang ketemu di Chicago Lonzo Mengalahkan Lamello Hari ini Dengan skor 133 119 AKA Bulls Ngalain Hornets Ya guys Lonzo 16 poin Dan 8 asis Sedangkan Lamello Hari ini 18 poin Dan 13 asis Levar Must be Really proud Of his boys They're legit Ball Di scene Di NBA Sekarang ini Lamello Hari ini Viral Dua kali Kayaknya Dimana pertama Fans Bulls Teriakin Lonzo Is better Waktu lagi Free throw Dan yang kedua Dibilang ke referee I'm gonna be a referee Man When I'm done Hooping And I'm gonna show y'all How to ref Gakak ko sih Ada sempet-sempetnya Jadi ngomong kayak gitu Ke wasda dia Tapi hari ini Malamnya Nikola Vucevic Dimana Kita setelah Sayur-sayurin dia Kemenin di time out Akhirnya Dengan shooting formnya Dimana Bulls Hari ini Went to him Early And wanna set him up For a good shooting night Dimana Vuce Hari ini Sisi dengan 30 poin 6 dari 6 3 poinnya Dan juga 14 rebound Fans Bulls Pasti happy banget Melihat Vuce Break out game Dia struggle banget Memang awal season ini Terutama dari 3 poinnya Dia awal musim ini Sebelum game ini Dia tuh cuma 26,3% Tapi setelah game Pengalian dia 33% Langsung 3 poinnya Untuk Bulls Melangkah jauh Di NBA playoff Tahun ini Ataupun juga di NBA Mereka butuh banget Si Vuce ini Dalam performa All star And of course Demar Hari ini 28 poin And he was killing it From the mid range And Zach Hari ini main dengan demam Demam katanya matanya Semua udah kayak Darah merah-merah gitu Kata pelatihnya Dia mencetak 25 poin So it was amazing And it was just so much fun sih Nonton si Bulls ini Ball movement juga enak Dia 35 asis men 35 asis Di pertanyaan kali ini Nagak gila sih And they won this game Menurut gue Seperti biasa Dengan defense mereka Di fourth quarter Tadi ada beberapa Steals and blocks Yang mem-create Easy basket Untuk mereka Tapi the real winner Kayaknya nih Ada yang Masang parlay Tadi 100 dolar Jadi 21 dolar Eh 21 ribu dolar Guys Gila sih Gue gak tau dia pake dukun apa sih Jago banget ya Orang milih-milihnya Tapi Berita Kadang itu Adalah recap dari NBA Gue ada beberapa news Yang gue pengen share juga Dengan kalian Yang pertama adalah Berita yang sedikit mengecewakan Untuk para fansnya Denver Nuggets Dimana MPJ tampaknya Akan out for the season Dia harus menjalankan Operasi pada lower backnya Padahal gue harapin MPJ bisa jadi second option Di Nuggets Setelah kita tau Jamal Murray juga Out for the season Mungkin out for the season Kayaknya season Seinget gue ya Di ACL kan tahun lalu Tapi Ini injury problemnya Kayaknya memang udah datang Dari jaman dia kuliah ya Dari dia di Mizu Dimana Kalau hal ini adalah Surgery nomor 3 Untuk backnya dia So that's not a good look And his family Katanya juga curse Dengan injury kakaknya Mau gak salah Atau adiknya tuh juga Apa Sering cedera ACL Katanya ya Jadi kasian banget Tapi Peluangnya Nuggets Makin berat aja Udah gak ada MPJ Gak ada Jamal Craw Jamal Crawford lagi Gak ada Jamal Murray Lalu juga main PJ Dozier Might go out for the season juga So just unlucky banget sih Dengan injury Untuk para fansnya Denver Nuggets Jokic Pengungnya akan berat sekali Nih guys Season ini Dimana MVP Sisa dia doang nih Yang main nanti Dinaget sama Aaron Gordon Dan juga Monte Morris Mungkin sama Kampazo Tapi kayaknya Sealingnya mereka At best Itu menurut gue Adalah second round Playoff Kali season ini Hari ini Jokic udah kembali main lagi Dengan 24 poin 15 rebound Dan juga 7 asis Untuk ngebantu si Nuggets Mengalahkan Miami Heat Dengan score 120-111 Hari ini Miami Heat Tanpa Jimmy Butler Ada bilang Jimmy Butler Kayaknya takut tuh Hama si Jokic ya Kagak mau main Di game kali ini Tadi Jokic Brothers Kakak-kakaknya dua Itu pada duduk di Courtside juga Di Miami Ada bodyguardnya Nuggets Gue liatin disitu sih Karena kita tau Ada yang Untung dia gak bikin masalah lah ya Karena Seperti Yudhanis Haslim bilang Miami is his city Gue sih takut juga sih Bikin macem-macem di Miami Oke Berikut ada Clay Thompson Getting closer to come back Dimana dia udah mulai latihan Dengan Santa Cruz Warriors To get his conditioning better Cari ritminya dia Dan juga membiasakan Dia main lagi 5 on 5 Setelah dua tahun Gak bermain di NBA Dia kayaknya in schedule sih Untuk bisa kembali Akhir bulan depan ya Berarti Bulan Desember Excited banget sih gue Untuk si Clay Thompson Kembali Kita udah kangen Kangen banget untuk liat dia Main bareng lagi Dengan Steph Curry Splash Brother Back again Oh my god So excited for that Gue juga penasaran sih Kalo nanti Clay Iggy Wiseman Udah pada balik semua lagi Juga pengen tau ya sih Jago apa ya Warriors-nya nanti ya I just really hope Clay Gak cedera lagi sih Kedepannya sih Semoga Staff juga gak cedera lagi ya Amin Oke Karena kita akan masuk ke prediksi Hari ini Susah banget Ini debak NBA Salah banget Milly Dallas kemarin ini Malah dibantai abis Sama Cavaliers Asli gue gak nyanyi Si Dallas mainnya Secupu itu Dan juga sesair itu Tapi Langsung trauma Gue milih Dallas lagi Di grup prediksi gue cuma Bener satu juga sih Nebak Pacers doang Satu dua hari ini Rekornya tadi Gara-gara si Philly sama Magic Tiba-tiba gak offer Tiba-tiba di kuartal keempat Gak ada yang mau nyetak poin Tadi Asem banget tuh Tadi tuh Asli Philly sama Magic Tapi besok ada lima game Prediksinya yang paling ditunggu Kita prediksinya game yang paling ditunggu-tunggu aja kali ya Antara Warriors melawan Phoenix Suns Dua-duanya defense terbaik di NBA Asal jangan sabun aja sih Tiba-tiba poinnya banyak Karena gue tau kadang-kadang Bisa aja poinnya banyak Karena demi entertainment Untuk para fansnya Tapi gue harapkan sih besok skornya ada yang di bawah 100 ya Jadi gue akan memilih Under 219,5 For this game Good luck guys Tomorrow Dan kita masuk ke top shoes PJ Tucker hari ini honors the late Virgil Ablo With the off-white Jordan 5 Ini keren banget sih Dan ada tulisannya lagi Virgil will always be here And Piston Legend Kemarin Rip Hamilton juga pake off-white Jordan 2 Oh man This is so fire though This shoes Itu juga sama Dia ingin memberikan Honor Untuk Virgil as well So once again Rest in peace To the legend Dan kita masuk ke top place Kita akan mulai The only good things that happen For the Mavericks Ya ini Kepi Ngedang ini On Janet Allen Udah that's it Yang kedua Ada Isaac Okoro Yang puts Moses Brown Man On a poster With this two-handed slam Gila sih nih And then I still don't know nih Gimana caranya Demar Bisa masukin tembakan ini Ini susah banget sih Ditabrak Maksudnya dilempar aja masuk Dan selanjutnya ada Kelton Johnson nih With some big boy slam Against the Wizards Kelton lagi sering ngedang juga ya Sekarang ini ya Dan terakhir Anthony Edwards Nyolong bola Nyolong bola Lari ke Ke sebelah sana Langsung deh Melakukan some angry drum Angry slam Ngacau banget Ngomongnya hari ini Asli Tapi player of the day Hari ini ada Jonas Valanciunas Siapa lagi lah ya 39 poin 15 rebound 73 poin Ini Jonas Valanciunas Rasa Staff curry Hari ini Di Stable Center Mungkin Mungkin abis staff main disitu Masih ada sisa-sisa Magicnya tuh Buat si Jonas Valanciunas ya Hari ini Paliknya juga Mengalahkan Clippers Gua dengan score 123 104 So Timeout gang Wow gila Timeoutnya hari ini 24 menit aja guys Semoga pada nontonnya Secara full ya Semuanya Seperti biasa guys Thank you so much for watching Thank you so much for always Supporting Timeout Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen And hopefully I will see everybody Wow gila Kalo 8000 orang Masuk ke live chat tuh Pecah sih Rekor sih pasti Belum pernah tuh kayak gitu Tapi hopefully I will see everybody On live chat tomorrow Take care And have a good day today And I will see you guys again tomorrow Peace out